Persiapannya banyak lah dia, persiapannya, persiapannya laku, putri yang lebih ke-eket Putri Aryani membagikan cerita mengenai persiapannya jelang tampil di babak final America's Got Talent, AGT Gadis kelahiran tanggal 31 Desember tahun 2005 itu mengaku tak ada persiapan khusus jelang laga AGT Hanya saja, putri Aryani mengaku rutin latihan untuk semakin mematangkan vokal atau suaranya Pastinya latihan, latihan terus, kata putri Aryani dikutip tayangan Kompas TV Disinggung soal lagu yang akan dinyanyikan di babak final America's Got Talent nanti Putri Aryani masih enggan memberi bocoran Menurut putri Aryani, lagu yang akan dinyanyikan di babak final America's Got Talent akan menjadi kejutan Gak mau bocorin, rahasia, itu kejutan kata putri Aryani melanjutkan Di sisi lain, putri Aryani mengaku sangat senang dan bangga melihat banyaknya dukungan yang terus mengalir untuk dirinya Seperti diketahui, putri Aryani baru-baru ini bertemu penyanyi Bono U2 Pada putri Aryani, Bono U2 berjanji akan mendukung penuh pelantun tembang Lone Linus itu di ajang America's Got Talent Bono U2 bahkan menyatakan siap cawe-cawe demi mendukung putri Aryani Tak tanggung-tanggung, Bono U2 bahkan memberikan hadiah spesial kepada putri Aryani untuk bekal persiapan babak final America's Got Talent Juri America's Got Talent, AGT, 2023 Simon Cowell Membocorkan penampilan yang akan dilakukan penyanyi Indonesia putri Aryani dalam babak final tanggal 26 September tahun 2023 mendatang Simon yang dikenal sebagai juri yang tegas dan kritis sebelumnya telah memberikan golden buzzer kepada putri Aryani sejak audisi pertamanya Sejak itu Simon menunjukkan dukungannya dan kekagumannya pada putri Aryani Yang telah membawakan penampilan-penampilan memu kau dari berbagai lagu Kami baru mengonfirmasi duet menakjubkan untuk dia Bukan untuk penampilan tapi untuk result show, ungkap Simon dari The Bus, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023 Duet tersebut, jelas Simon, akan melibatkan idolanya, seorang kolaborator yang identitasnya masih dirahasiakan Menurutnya pihak AGT telah mengonfirmasi bersedianya pasangan putri Aryani dalam duet tersebut Aku mengatakan ini bukan untuk melebih-lebihkan Tapi kami hanya mengonfirmasi seseorang akan duet dengan dia di final Aku pikir itu akan jadi sensasional, ujarnya Simon juga mengungkapkan kekagumannya pada putri Aryani dan menggambarkan hubungan dekat mereka Kami memiliki hubungan yang sangat baik Aku sangat menyukainya, ucap Simon Cowell Otak di balik boy band One Direction Mencatat bahwa jika putri Aryani memiliki semangat untuk menyanyi seumur hidup Itu akan menjadi pencapaian luar biasa Ia juga mengakui perjalanan penuh tekanan yang telah dijalani putri Aryani Melakukan perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam AGT 2023 Dia sangat manis dan sangat rendah hati Dia tidak tahu seberapa hebat dia, ujarnya Tak hanya itu Lagi-lagi putri Aryani membuat masyarakat Indonesia bangga nih, bunda Perempuan yang masih duduk di bangku SMK itu bikin kagum karena pencapaian yang terus ia tunjukkan Terbaru, namanya diungkap oleh Simon Cowell dalam sebuah wawancara singkat Dalam kesempatan ini, juri Amerikas Got Talent, AGT, tersebut menyebut putri sebagai sosok yang luar biasa Dia luar biasa Dia yang berusia 17 tahun, datang jauh-jauh dari Indonesia Dikutip dari kanal Youtube The Bus, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023 Saya tidak bisa, saya tidak bisa berpikir bagaimana harus mengatakannya Tapi dia memiliki suara yang brilian, luar biasa, sambungnya Lebih lanjut, pria berusia 63 tahun yang juga dikenal sebagai produser musik ini juga membocorkan kabar penting Katanya, putri Aryani akan tampil duet di panggung final AGT 2023 Kami baru saja mengkonfirmasi, akan ada duet yang luar biasa untuknya di malam final, sebutnya Simon belum membocorkan siapa sosok yang nantinya akan bernyanyi bersama putri nanti Meski begitu, ia menyinggung bahwa orang tersebut merupakan sosok yang ia kagumi Seseorang yang saya kagumi akan melakukan duet dengan dia dan saya sangat excited untuk itu, par-nya Reaksi publik Bocoran Simon Cowell disambut antusias oleh para netizen Melalui kolom komentar, banyak yang mengaku tak sabar menyaksikan penampilan tersebut Dan terus melemparkan pujian serta dukungan untuk putri W-O-O-W-W Pasti luar biasa Menantikan kejutan duetnya TKS Simon yang selalu mendukung putri Aryani, kata Ed Agung Semoga kak putri Aryani diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk memenangkan ajang America's God Talent Sehingga mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, ujar Ed Ahmad Pilihan Simon tidak pernah salah dan putri Aryani sangat beruntung bisa meluluhkan hati Simon dengan suara indahmu Selamat untuk putri Anda untuk kesuksesan yang berkelanjutan dan harapan terbaik untuknya Putri Aryani dari seluruh dunia karena kami mencintaimu, ungkap Ed Usher Tidak sabar menunggu final setiap hari, saya sangat bersemangat karena putri Sebagai penggemar berat Saya bukan orang Indonesia tapi saya sangat bangga padamu Dan mendukung, kata Ed Camila Sebelumnya, putri membuktikan prestasinya dengan lolos babak semifinal dan berlanjut ke final America's God Talent AGT 2023, Bunda Penampilan putri saat membawakan lagu U2 yang berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For Success Mengguncang Panggung pada Rabu, tanggal 6 September tahun 23, pagi waktu Indonesia Gadis 17 tahun itu tampil bak seorang diva dengan sekuen dress dan hijab Berwarna kemasan yang dirancang oleh desainer tanah air, Tiffany Liem Putri bernyanyi dengan hikmat sambil memainkan piano di hadapannya Teriakan dan tepuk tangan penonton semakin meriah setiap kali putri mencapai nada tinggi, Bunda Penampilan putri sukses mencuri hati keempat juri, termasuk Simon Cowell Putri juga mendapat pujian dari Sofia Vergara, Hidi Klum, dan Howie Mendel Setelah lagu U2 yang berada di hadapannya di hadapannya di hadapannya di hadapannya di hadapannya